Halo para pecinta Battletrook The Heavens, dimanapun kalian berada, udah siapkan cut dengan perjalanan Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah meramaikan Kilim Ki Mindir. Begitulah kita kancutkan perjalanan Mang Oyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini beristri jahat di kediaman tentara bayaran Chang Yue. Di tengah-tengah peristri jahatan ini Xiaoyan segera teringat langtian yang pada saat ini masih belum kembali. Mau tidak mau Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit khawatir. Xiaoyan pada akhirnya mengajak Xia Zhenghui dan Long Xitian untuk melihat bagaimana keadaan dari langtian. Pada akhirnya mereka pun segera tiba di tempat bahan obat Wang Yao. Begitu sampai Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut karena di depan toko obat ini benar-benar sepi. Tempat obat yang biasanya ramai pada saat ini benar-benar sangat hening. Terlebih lagi Xiaoyan terkejut ketika mendorong pintu yang pada saat ini tidak bisa dibuka. Xiaoyan pun mengetuk-ngetuk pintu hingga pada akhirnya ada sesosok makhluk tadi kenal yang melintas. Sosok anonimus tersebut berkata agar Xiaoyan pada saat ini tidak perlu mengetuk-ngetuk pintu tersebut. Pavilion bahan obat ini memurnikan pil terlarang dan semuanya diambil alih oleh aliansi Doshan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya menghentikan pejalan kaki yang memberitahunya. Xiaoyan tanpa sadar segera berteriak apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Apakah ia baru saja berkata bahwa orang-orang di sini dibawa pergi oleh aliansi Doshan? Jika begitu permasalahannya ke manakah aliansi Doshan membawa mereka? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini pejalan kaki itu pun seketika terkejut ketakutan. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun segera mengeluarkan 1 juta pil orijin abadi. Xiaoyan lanjut berkata tolong beritahu Xiaoyan alasannya dengan hati-hati. Dengan begitu maka Xiaoyan akan memberikan kepadanya semua ini. Melihat 1 juta pil orijin abadi mata pria itu tentu saja sangat hijau. Ia pun mengangguk-angguk sebelum akhirnya menjawab bahwa mereka baru saja mengambilnya dan mungkin belum keluar dari kota Kiansing. Setelah selesai berbicara pria itu pun menunjuk ke puncak dari kota Kiansing. Xiaoyan pun mendongak dan di atas tertulis aliansi Doshan. Sementara itu pria tersebut berkata bahwa hanya itu yang ia tahu pada saat ini. Jangan bilang bahwa saudara pada saat ini akan pergi ke aliansi Doshan untuk mencari seseorang. Ia ingin menasihati mereka bahwa semua pelanggar tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu ia menyarankan saudara-saudara untuk tidak mengambil resiko tersebut. Xiaoyan mengerutkan Kening dan berpikir bahwa pemurnian obat kali ini akan membantu langtian mengenal teknik pemurnian baru. Namun Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa hal tersebut justru akan membawa bencana seperti ini. Pada akhirnya Xiaoyan segera melemparkan pil orijin abadi di tangannya ke orang tersebut. Xiaoyan pun mengucapkan terima kasih sementara si pria pada saat ini bergegas pergi. Xiaoyan pada saat ini benar-benar mengerutkan Keningnya dan berpikir sepertinya tidak ada jalan untuk menghindarinya. Meskipun tiga dewa dari kuil kuno sebelumnya mengatakan bahwa mereka harus menghindari kontak dengan aliansi Doshan. Namun bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini meninggalkan langtian sendirian. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak ingin bertindak gegabah terlebih dahulu. Hal yang pertama adalah Xiaoyan tidak tahu apakah perekatan orang tersebut benar atau tidak. Sementara itu yang kedua jika mereka bergegas dan tidak mengetahui situasinya. Maka dengan seperti itu tingkat kegagalannya akan sangat tinggi. Xiaoyan menyadari bahwa segala sesuatunya perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang dan harus dengan sangat matang. Xiaoyan pun segera kembali ke grup tentara bayaran Chang Yue dan segera memanggil semua orang untuk berunding. Guan Hong, Guan Zi, dan Guan Dong pada saat ini juga telah diceritakan permasalahan ini oleh Xiaoyan. Ketika mereka mendengar bahwa Xiaoyan akan pergi ke aliansi Doshan untuk menyelamatkan orang, Guan Hong dan Guan Zi kembali menunjukkan rasa ngeri mereka. Xiaoyan telah merebut rumah besar dari keluarga bayi yang membuat Guan Hong dan Guan Zi saling memandang dengan kagum. Sekarang Xiaoyan mengalihkan perhatiannya ke cabang dari aliansi Doshan yang bertanggung jawab atas kota Kiansing. Guan Hong pada akhirnya menggelengkan kelapanya dan berfokus pada situasi dari keseluruhan. Guan Hong berpikir jika Xiaoyan memaksa memasuki aliansi Doshan maka itu akan menyebabkan sebuah bencana. Pada akhirnya Guan Hong segera berkata bahwa ia khawatir masalah ini tidaklah sederhana. Meskipun ia tidak tahu banyak tentang aliansi Doshan tetapi kekuatan mereka sangat menakutkan. Aliansi Doshan ini bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi sesuka hati. Mendengar hal tersebut Guan Zi juga pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia berpikir sebaiknya Xiaoyan meminta bantuan Nona Dingyue. Saudara Xiaoyan harus meminta Nona Dingyue untuk maju dan mencari tahu informasinya. Sementara itu Guan Dong pada saat ini dengan cepat mencari keberadaan dari Dingyue. Setelah beberapa saat pada akhirnya Guan Dong pun segera membawa Dingyue bersama dengan Jingyue. Pada saat ini penampilan Dingyue benar-benar terlihat sangat berbeda begitu juga dengan Jingyue. Melihat hal ini semua orang pada saat ini sedikit terkejut dan menyadari sepertinya ada sesuatu yang aneh. Xiaoyan juga menyadari hal tersebut tetapi pada saat ini Xiaoyan benar-benar sangat serius dan Nona mengkhawatirkan keberadaan dari langtian. Sementara itu Dingyue pada saat ini segera menyilangkan tangannya di depan. Ia lanjut bertanya mengapa mereka mencari Dingyue dan lebih baik mereka memberitahu hal tersebut secepatnya. Jingwuchen dan Dingyue pada saat ini masih ada yang harus dilakukan bersama-sama. Ngapain lo? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi yang datar. Wajah Xiaoyan sangat serius karena sekarang Xiaoyan tidak mengetahui situasi spesifik dari langtian. Hidup dan matinya tidak diketahui dan apa yang terjadi dengan papilion bahan obat juga masih misteri. Pada akhirnya Xiaoyan dengan sungguh-sungguh berkata bahwa langtian sudah pergi. Mendengar hal tersebut Jingwuchen pun melepaskan diri dari Dingyue yang memegangi lengannya. Semua orang mengetahui bahwa ketika mereka meninggalkan kota Kiansing, langtian ditinggal di papilion bahan obat. Pada akhirnya Jingwuchen pun segera bertanya bukankah langtian memurnikan obat di papilion bahan obat. Xiaoyan pada akhirnya lanjut segera berkata dengan serius bahwa papilion bahan obat telah disegel. Sekarang tidak ada satupun orang disana dan langtian telah menghilang. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini ingin meminta tolong kepada nona Dingyue untuk membantu mencari tahu apa yang terjadi pada papilion bahan obat. Melihat penampilan serius dari Xiaoyan pada saat ini benar-benar membuat Dingyue merasa takut. Dingyue juga tercengang dan tanpa sadar mengumamkan papilion bahan obat. Dingyue dan Xiaoyan baru saja kembali ke kota Kiansing. Oleh karena itu Dingyue juga tidak mengetahui banyak tentang situasi ini. Pada akhirnya Dingyue pada saat ini segera mengumpulkan para penjaga untuk mencari informasi mengenai hal tersebut. Setelah memahami situasinya Dingyue pun segera menjelaskannya kepada Xiaoyan. Dingyue berkata bahwa papilion bahan obat telah direbut oleh aliansi Doshian dan semua orang dibawa pergi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan berpikir tampaknya apa yang dikatakan oleh orang yang lewat sebelumnya benar-benar. Xiaoyan menganggukan kelapanya karena berita itu benar tetapi hal itu masih membuat Xiaoyan menjadi semakin khawatir. Pada akhirnya Xiaoyan menyipitkan matanya dan lanjut berkata karena itu permasalahannya maka tidak ada cara lain. Xiaoyan pada saat ini akan memutuskan bahwa mereka harus segera pergi ke aliansi Doshian. Waktu bagi mereka hampir habis dan sekarang hidup serta mati dari langtian masih tidak diketahui. Xiaoyan pun segera menoleh kepada semua orang dan berkata agar semua orang pada saat ini harus bersiap untuk pertempuran. Mendengar hal tersebut semua orang di kelompok Xiaoyan benar-benar menampilkan ekspresi dipenuhi dengan ketegasan. Sementara itu kelompok Guan Dong bersaudara pada saat ini tertegun dari pinggir dan merasa bahwa kelompok orang ini benar-benar gila. Sementara itu Guan Hong pada akhirnya segera berkata bahwa aliansi Doshian bertanggung jawab atas kota bintang seribu. Pemimpin dari aliansi Doshian di kota bintang seribu adalah seorang Doshian bintang lima. Selain itu banyak juga kekuatan yang berada di Doshian bintang empat dan bintang tiga. Jika Xiaoyan pada saat ini bergegas ke sana maka ia khawatir Xiaoyan tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun. Ding Yue juga pada saat ini segera berkata bahwa ia benar-benar tidak tahu bagaimana Xiaoyan pada saat ini benar-benar menjadi sembrono. Jika Xiaoyan pada saat ini pergi ke aliansi Doshian maka Xiaoyan benar-benar tidak akan pernah kembali. Xiaoyan pada saat ini jangan memikirkan dirinya sendiri karena Xiaoyan harus memikirkan kelompok orang yang berada di belakangnya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa hidup dan mati dari langtian tidak diketahui. Xiaoyan khawatir jika mereka menunggu lebih lama lagi. Ketika berbicara di tahap ini Xiaoyan kembali menatap orang-orang yang berada di belakangnya. Xiaoyan segera menyadari meskipun mereka pada saat ini bersikap tegas tetapi mereka benar-benar sedikit bergetar. Xiaoyan pada akhirnya berpikir tampaknya Xiaoyan pada saat ini telah kehilangan akal sehatnya. Mungkin karena Xiaoyan pernah berhadapan dengan Dewa Tombak Emas yang ditemui di Aula Roh Guntur yang mengakibatkan perasaan Xiaoyan pada saat ini kacau balau. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata sambil tersenyum masam bahwa Xiaoyan meminta maaf kepada semua orang. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa mereka tidak takut. Selama Tuan Muda Xiaoyan mengucapkan instruksi tidak peduli itu aliansi Doshan atau apapun, Xiaoyan akan menjadi orang pertama yang menyerang di bawah komando dari Tuan Muda Xiaoyan. Xiaoyan pun memandang Xiaoyan dan tersenyum sebelum akhirnya menepuk bundaknya. Xiaoyan pada akhirnya menjadi semakin tenang dan Xiaoyan harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa Xiaoyan telah lepas kendali dalam permasalahan ini. Oleh karena itu pada saat ini bisa kanona Ding Yue menemukan cara untuk membantu Xiaoyan mengetahui detail dari aliansi Doshan. Mendengar hal tersebut pada akhirnya Ding Yue pun menghala nafas karena Xiaoyan pada saat ini sudah tenangan. Ding Yue pun lanjut menjelaskan bahwa aliansi Doshan adalah kekuatan yang sangat kuat. Jika Xiaoyan ingin memeriksanya maka Xiaoyan memang dapat menemukannya karena rumah lelang keluarga Ding dan aliansi Doshan sering memiliki kontak. Oleh karena itu pada saat ini Ding Yue berpikir tampaknya tidak akan sulit untuk mencari informasi melalui orang dalam. Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini jangan khawatir karena untuk saat ini Ding Yue akan segera pergi dan menceritakan berita hal tersebut. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera mengucapkan terima kasih kepada Ding Yue. Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera melambaikan tangannya dan berkata Xiaoyan tidak perlu berterima kasih kepada Ding Yue. Anggap saja bantuan kali ini sebagai bantuan bagi Jing Wuchen. Setelah selesai berbicara Ding Yue pun segera meraih kembali tangan Jing Wuchen dan berjalan keluar. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum kecut melihat apa yang baru saja dilihatnya. Pada akhirnya dalam beberapa hari berikutnya suasana dari tim Fearless benar-benar sangat tertekan. Keselamatan langtian membuat semua orang benar-benar khawatir. Kelompok Guandong juga pada saat ini tidak menganggur dan sibuk mencari tahu berita mengenai hal tersebut. Waktu pun terus berlalu detik-tiap detik menit-tiap menit dengan Xiaoyan yang menunggu dan benar-benar tersiksa. Pada akhirnya beberapa hari kemudian terjadi ledakan langkah cepat di aula utama grup tentara bayaran Chang Yue. Jing Wuchen pada saat ini berlari seterah kebek dengan berkeringat deras. Xiaoyan juga segera melompat dan berdiri melihat ekspresi cemas dari Jing Wuchen. Pada akhirnya Jing Wuchen pun segera berteriak bahwa langtian akan segera mati. Xiaoyan tiba-tiba terkejut dan bertanya apa yang dikatakan oleh Jing Wuchen. Apa yang sedang terjadi dan dimanakah langtian sekarang? Jing Wuchen pun buru-buru menjelaskan bahwa langtian berada di puncak dari kota Bintang Seribu. Ia berada di depan aula aliansi Doshan dan langtian digantung di sana. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini membanting dispenser dan segera memerintahkan semua orang untuk segera pergi. Tentu saja Xiaoyan dan kelompoknya merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Pada akhirnya dipimpin oleh Xiaoyan kerumunan bergegas keluar dari kelompok tentara bayaran Chang Yue. Xiaoyan segera melompat menjauh dan terbang ke atas secara langsung. Namun di kota Seribu Bintang ini terbang benar-benar dilarang keras dan Xiaoyan serta kelompoknya segera menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang memandang ke arah kelompok Xiaoyan yang melesat dengan tergejut. Namun tak lama pada saat ini beberapa penjaga segera menghadang Xiaoyan. Salah seorang penjaga segera berkata bahwa penerbangan dilarang di kota Kiansing dan penerbangnya akan didenda 1 juta pil orijin abadi. Setelah selesai berbicara pada saat ini sosok Xiaoyan segera melintas dan berubah menjadi kilatan cahaya. Xiaoyan segera mengelurkan telapak tangannya dan memutar leher dari penjaga. Xiaoyan pada saat ini benar-benar hanya bisa mendengar suara klik renyah dan langsung mematahkan leher penjaga. Melihat hal tersebut pada saat ini penjaga lain segera bereaksi dan berteriak bahwa kelompok Xiaoyan mencari kematian. Namun meskipun begitu mereka pada saat ini tidak berani melangkah maju untuk menghentikan Xiaoyan. Pada saat ini di sekitar benar-benar ada ledakan seruan dari orang-orang di kota Kiansing. Sudah lama sekali sejak terjadinya pembunuhan para penjaga terjadi. Tidak ada orang yang berani melakukan hal ini karena semua orang disini takut dengan aliansi dosyan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Baiki menatap ke arah Xiaoyan di kejauhan. Baiki pada akhirnya segera memberitahu kepada Bayuksi bukankah itu adalah orang yang meminta mereka menyerahkan wilayah keluarga Jin. Mendengar hal tersebut Bayuksi pun menoleh dan menganggukkan kelapanya seketika. Ia merasa lebih kagum kepada Xiaoyan pada saat ini dan berkata bahwa orang ini tidaklah sederhana. Ia bahkan benar-benar tidak memperhatikan apa yang disebut aliansi dosyan. Tampaknya pada saat ini ada pertunjukan untuk ditonton dan itu benar-benar membuat penasaran. Apakah pada saat ini bocah tersebut benar-benar akan berani menyerang aliansi dosyan? Sementara itu di sisi lain pada saat ini kelompok Xiaoyan benar-benar sudah melesat dan sudah mencapai puncak dari kota seribu bintang. Pada saat yang bersamaan juga kelompok Xiaoyan segera melihat sosok tubuh yang tertutupi darah yang digantung di aula. Sosok ini persisnya adalah langtian yang menghilang dari pavilion bahan obat. Melihat hal ini semua orang sedikit gemetar pada saat yang bersamaan dan segera menyerukan nama langtian. Namun langtian pada saat ini tidak bereaksi sama sekali serta seluruh tubuhnya berlumuran darah dan sudah berwarna coklat. Pada saat ini hidup dan mati dari langtian benar-benar masih belum bisa diketahui. Sementara itu di sisi lain pada saat ini beberapa sosok segera terbang keluar dari atas aliansi dosyan. Aura mereka segera meledak dan yang paling lemah di antara mereka sudah mencapai dosyan bintang tiga. Beberapa di antara mereka bahkan pada saat ini sudah mencapai tahap dosyan bintang empat. Pemimpin dari kelompok ini segera berkata siapakah yang datang ke sini. Beraninya mereka masuk tanpa izin ke aliansi dosyan dan beraninya mereka melanggar peraturan untuk tidak terbang. Oleh karena itu atas pelanggaran tersebut mereka pada saat ini benar-benar harus dihukum mati. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera menolak dengan mata yang mengandung gejelak esmosi. Xiaoyan pada akhirnya segera menggumamkan apakah itu adalah aliansi dosyan. Dan setelah bergumam energi abadi di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini meledak. Meskipun Xiaoyan hanyalah seorang dosyan bintang dua tetapi konsentrasi energi abadi di tubuh Xiaoyan tidak lebih lemah dari seorang dosyan bintang tiga. Namun di hadapan orang-orang dari aliansi dosyan Xiaoyan pada saat ini tampak seperti seekor semut. Pada akhirnya pemimpin dari aliansi dosyan ini segera berteriak dengan keras bahwa sekelompok semut benar-benar sangat lancang. Apakah mereka berpikir bahwa pada saat ini mereka bisa menantang keagungan dari aliansi dosyan? Sementara itu di kerumunan pada saat ini juga banyak seruan ketika mereka melihat orang-orang dari aliansi dosyan yang muncul. Mereka berkata bahwa itu adalah Xiaoyan orang terkuat kedua setelah Jingya dalam hal kekuatan di aliansi dosyan. Di sampingnya ada tiga orang dosyan bintang empat yang bernama Lin Ki San, Gu Yan, dan Wang Ye. Mereka semua cukup kuat dan berdasarkan kekuatan orang-orang ini mereka pasti tidak akan bisa menjadi lawannya. Sementara itu di sisi Xiaoyan pada saat ini sosok Xiaoyan adalah pemimpin kelompoknya. Di sebelah kiri dan kanan ada Long Sitian dan Long Yi yang sudah menerobos ke tingkat dosyan. Tetapi di antara ketiganya Xiaoyan adalah orang yang terkuat dan hanya berada di tahap dosyan bintang dua. Oleh karena itu pada saat ini tentu saja kerumunan merasa pesimis kelompok Xiaoyan akan bisa berhadapan dengan aliansi dosyan. Sementara itu mata Xiaoyan pada saat ini benar-benar terpancar tajam dengan niat membunuh yang dingin yang tidak ada habisnya. Xiaoyan segera berkata bahwa hari ini Xiaoyan benar-benar akan bertarung sampai mati. Mendengar hal tersebut Xi Yu yang merupakan pemimpin dari kelompok aliansi dosyan pun berbicara dengan ekspresi acu-ta'acu. Xi Yu segera berkata hanya seorang dosyan bintang dua dan dosyan bintang satu benar-benar meraja rela. Ia pun segera memerintahkan Lin Ki San untuk berhadapan dengan kelompok Xiaoyan sendirian. Lin Ki San yang memegang pedang tipis di tangannya pada akhirnya segera melangkah keluar. Aura dosyan bintang empat seketika meledak dan aliran orijin abadi yang tidak ada habisnya segera menyelimuti semua orang. Xiaoyan pada akhirnya tersenyum dingin merasakan aura dengan lembut yang melesat ke arahnya. Xiaoyan lanjut berkata bahwa itu hanyalah dosyan bintang empat. Sayangnya dosyan bintang empat sebelumnya pernah berbicara kepada Xiaoyan seperti ini. Tetapi pada akhirnya ialah yang meninggal dan itu benar-benar sebuah ketidakpercayaan. Menanggapi hal tersebut pada akhirnya Lin Ki San segera tertawa ke arah Xiaoyan. Ia segera berkata apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar bermimpi. Bagaimana mungkin seorang dosyan bintang dua berani mengatakan untuk membunuh seorang dosyan bintang empat? Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera berkata jika memang begitu permasalahannya. Maka Xiaoyan pada saat ini akan menunjukkan kepada semua orang bagaimana cara mengalahkan seorang dosyan bintang empat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Lin Ki San pada saat ini tersenyum ironis ke arah Xiaoyan. Ia benar-benar mengabaikan Xiaoyan dan yang lainnya dan pada saat ini sosoknya segera bergerak. Pedang panjang di tangannya pada saat ini segera ditebaskan ke arah kelompok Xiaoyan. Semua orang di tim Fearless pada saat ini juga berpartisi sapi di dalam pertempuran. Tim Fearless segera mengeluarkan formasi mendalam kaca tianggang. Semua orang membentuk koneksi tak terlihat dan semua kekuatan segera mengalir ke Xiaoyan terus-menerus. Kekuatan Xiaoyan pada akhirnya segera ditingkatkan menjadi dosyan bintang tiga dalam sekejap. Lin Ki San pun pada akhirnya meledek melihat energi Xiaoyan yang pada saat ini melonjak. Ia berkata ternyata itu adalah teknik formasi dan tidak heran mereka menjadi begitu sombong. Tetapi sangat disayangkan mereka hanya bisa menembus dosyan bintang tiga. Dengan seperti itu maka mereka pada saat ini benar-benar masih tidak akan bisa menang melawan Lin Ki San. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan segera mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Xiaoyan mengangkat tangannya dengan kecepatan yang sangat cepat ketika melambaikan pedang kuno api Surugawi. Bayang-bayang pedang pada akhirnya segera memenuhi langit dan banyak ledakan pada saat ini terjadi. Pada akhirnya teknik seribu kaki tanpa bayangan ini segera berhantaman dengan pedang tipis dari Lin Ki San. Benturan segera terjadi dengan beberapa suara retakan yang tajam dan semua bayangan dari pedang Xiaoyan langsung hancur. Lin Ki San pada akhirnya segera berkata apakah segitu doang serangan dari kelompok Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak menunjukkan kepanikan apapun setelah melihat bahwa teknik dari seribu kaki tanpa bayangannya dihancurkan. Sementara itu Long Sitian dan Long Yi pada saat ini bergegas maju. Mereka mengeluarkan cakar naga yang sangat besar dan berhadapan dengan sosok Lin Ki San. Kelompok Xiaoyan yang lain juga pada saat ini segera bergantian menyerang ke arah Lin Ki San. Kelompok Xiaoyan yang berada di tingkat Dodi juga pada saat ini benar-benar mengerahkan semua kemampuannya. Lin Ki San pada saat ini benar-benar diserang dari segala arah tetapi ia pada saat ini masih tetap tersenyum. Tentu saja bagi seorang dosen bintang E4 berhadapan dengan banyak Dodi bukanlah sesuatu permasalahan. Lin Ki San pada saat ini benar-benar tampak menikmati pertempuran melawan kelompok Xiaoyan. Namun pada akhirnya setelah pertempuran berlanjut Lin Ki San pada saat ini segera menyadari sesuatu. Lin Ki San berpikir tampaknya semua orang ini benar-benar mengulur waktu untuk Xiaoyan. Ia pada akhirnya segera menoleh mencari posisi Xiaoyan dan pada saat yang bersamaan, tatapan Xiaoyan juga segera bertabrakan dengan tatapan dari Lin Ki San. Lin Ki San pada saat ini melihat Xiaoyan dengan senyum aneh yang muncul di sudut mulutnya. Xiaoyan dan Xia Zhenghui pada saat ini berdiri berdampingan dengan Xia Zhenghui di depan dan Xiaoyan di belakang. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata akhirnya Lin Ki San memperhatikan Xiaoyan. Bersamaan dengan perkataan Xiaoyan yang terdengar pada saat ini lingkungan di sekitar juga mulai memudar. Kota seribu bintang seketika runtuh membentuk ruang independen dan memasuki ruangan ini, semua orang benar-benar menghilang dan hanya menyisakan Lin Ki San sendirian. Lin Ki San benar-benar terkejut dan tiba-tiba berseru bahwa ini adalah ilusi. Ternyata selama ia berhadapan dengan tim Fearless, Xiaoyan dan Xia Zhenghui bekerja sama untuk menciptakan ilusi kuat yang dapat membatasinya. Pada akhirnya suara Xiaoyan bergema di dalam ilusi ketika berkata bahwa tebakan dari Lin Ki San memang benar. Tetapi meskipun tebakannya benar, pada saat ini Lin Ki San tidak akan mendapatkan sepeda. Setelah selesai berbicara, pada akhirnya sosok Xiaoyan segera muncul dan mencondongkan tubuhnya dan melesat selangkah. Xiaoyan menuju ke arah Lin Ki San dengan keras dan pada saat ini Lin Ki San sedikit terkejut. Lin Ki San pun lanjut berkata bahwa ini adalah ilusi dan percuma saja Xiaoyan memukulnya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan kembali tersenyum dan bertanya apakah benar begitu. Setelah berbicara, Xiaoyan pun segera melesatkan tinjunya yang tiba-tiba berhenti di hadapan Lin Ki San. Tinju Xiaoyan pada saat ini seolah-olah menabrak kaca transparan sebelum akhirnya beberapa retakan segera muncul di kaca. Retakan tersebut terus menyebar seperti jaring laba-laba dan menyebar ke seluruh ilusi. Banyak benturan segera terjadi dengan seluruh ilusi yang pada saat ini segera hancur. Jeritan Lin Ki San yang menusuk jantung juga pada saat ini segera terdengar setelahnya. Lin Ki San kehilangan keseimbangannya dan membuka matanya tetapi pada saat ini matanya sudah berubah menjadi berwarna merah darah. Pada saat ini darah benar-benar keluar dari seluruh tubuhnya dan ia benar-benar terluka parah. Mata orang yang tak terhitung jumlahnya di kota Kiansing juga menyaksikan pemandangan ini dengan tercengang. Mereka pada akhirnya bergumam bahwa jiwa Lin Ki San telah terpukul keras dan Lin Ki San telah dikalahkan. Setelah Lin Ki San pada saat ini benar-benar ambruk suasana benar-benar menjadi hening. Semua orang pada saat ini bertanya-tanya di dalam hati mereka siapakah kelompok yang sebenarnya mengalahkan Lin Ki San. Sementara itu di sisi lain pada saat ini pemimpin dari aliansi Doshan yang bernama Si Yu benar-benar terlihat marah. Ia berteriak bahwa kelompok Xiaoyan benar-benar sangat berani memprovokasi aliansi Doshan. Lin Ki San baru saja dikalahkan oleh kekuatan spiritual tetapi di aliansi Doshan, Lin Ki San bukanlah orang yang terkuat di antara para Doshan bintang 4. Setelah selesai berbicara ia pun segera memerintahkan Gu Yan untuk segera mengambil tindakan karena lelucon ini harus segera diakhiri. Mata Gu Yan pada akhirnya menjadi dingin ketika ia melangkah untuk berhadapan dengan kelompok Xiaoyan. Sementara itu mata Xiaoyan dan tim Fearless pada saat ini tidak menunjukkan kepedulian sama sekali. Sementara itu Gu Yan pada saat ini segera tersenyum dan berkata kepada kelompok Xiaoyan, Ia berkata jika kekuatan jiwa dari keadaan suci adalah kartu truk mereka. Ia khawatir mereka hari ini benar-benar tidak akan bisa pergi. Pada akhirnya niat membunuh segera menyapu dari tubuhnya setelah ia selesai berbicara. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa tegang dan merasakan tekanan di dada mereka. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini meledek dan berkata bahwa menurut Xiaoyan, aliansi Doshian sepertinya sama saja dengan aliansi abal-abal. Setelah selesai berbicara, tubuh Xiaoyan juga dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak lebih buruk dari Gu Yan. Gu Yan juga secara alami bisa merasakan niat membunuh di tubuh Xiaoyan dan matanya pada saat ini sedikit tenggelam. Terima kasih telah menonton!